Madura United tak gentar hadapi Persib di final championship series. Bug keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Setelah melewati laga sulit melawan Borneo FC, Madura United sudah ditunggu tim yang juga bertabur bintang dan kandidat kuat juara musim ini, Persib Bandung. Apalagi lawan memiliki duet mematikan, yaitu duo Brazil, Ciro Alvis dan David Da Silva, yang tampil padu sepanjang musim ini, menjadi tumpuan tim dalam mencetak gol. Namun, Francisco Rivera menegaskan Madura United tak gentar meski harus menghadapi tim sekali berpersib di final. Saya tahu Persib tim bagus, mereka tim besar, tetapi kami ada kesempatan untuk berjuang menjadi juara, cuma kami akan menjalani step by step di pertandingan, ujar pemain yang bisa disapa Rivera itu, kami nikmati dulu saat ini untuk persiapan final, saya mau terima kasih kepada semua yang telah mendukung, kami pantas berada di final, katanya. Di sisi lain, chartaker pelatih Madura United Rahmat Basuki tak memungkiri bahwa Persib menunjukkan performa yang cukup meyakinkan di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 ini meski sempat terseok-seok pada awal musim. Ia telah menganalisis permainan Persib saat melawan Bali United dan akan berusaha mencari celah dari sistem permainan yang diusung pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak. Di final kami melawan Persib yang di beberapa laga terakhir sangat luar biasa permainannya, ujarnya. Namun, kami mempelajari bagaimana nanti mencari jalan mengalahkan Persib karena masih ada waktu 6 hari melakukan persiapan, tutur pelatih asal Pamekasan itu, laga final Championship Series Liga 1 akan digelar home away. Padahal laga pertama Persib bertindak menjadi tuan rumah yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Ambisi Klok tuntaskan penasaran gapai trofi Liga 1 Gelandang Persib, Mark Klok mempunyai ambisi besar setelah memastikan tim lolos ke final, dia bertekad membawa tim meraih trofi sekaligus menuntaskan rasa penasarannya untuk menjadi juara di Liga Indonesia. Mark Klok memahami makna kemenangan di partai final dan mengakhiri dahaga juara Liga selama satu dekade, karena Boboto sudah menantikan perayaan juara lagi sejak terakhir dilalukan pada 2014 lalu. Bagi Klok pribadi, dia juga punya misi khusus, Klok memulai karir di Sepak Bola Indonesia pada 2017 lalu saat direkrut PSM Makassar, setelah itu, sang pemain juga pernah membela Persija dan kini menjadi bagian dari Persib Bandung. Dari lima musim Liga 1 yang sudah dimainkan secara penuh, dia belum mampu meraih gelar juara, saya pikir ini menjadi harapan semua Bandung dan semua pemain dan semua orang. Juga saya juga sudah ingin juara, sejak 2017 mungkin setiap tahunnya itu hanya posisi 2 atau posisi 3, tahun ini harus jadi nomor 1, tegas Klok. Kelolosan Persib dari semifinal usai menyingkirkan Bali United membuat Klok senang, tapi dia tidak mau terlalu berlebihan merayakan kemenangan karena masih ada 2 pertandingan yang lebih penting dalam upaya meraih gelar juara Liga 1 2023 per 2024, pertandingan final dengan format home away ditatap Persib. Madura United yang akan menjadi lawan usai memukul mundur Borneo FC dengan skor agregat 4-2, namun dia merasa optimistis untuk leg pertama yang akan digelar di kandang karena didukung Boboto, tapi masih ada final, masih ada 2 game dan kita belum bisa selebrasi, kita harus fokus. Tapi saya lihat pemain dan lihat tim, ada Boboto berada di belakang kita dan ada banyak kepercayaan diri dari pemain juga, tukasnya. David Dasilva keluarkan ultimatum jelang duel Persib vs Madura United. David Dasilva meminta pemain Persib memberikan penampilan terbaik di laga final Championship Series Liga 1, 2023-2024. Sebagai informasi, Persib berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan Bali United dengan agregat 4-1. Persib nantinya bakal ditantang Madura United, pertandingan final rencananya berlangsung dua lag. Lag pertama terlaksana di kandang Persib pada minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Sedangkan laga kedua digelar di kandang Madura United pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Jelang pertemuan pertama, David Dasilva mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan. Hal tersebut bertujuan guna mengamankan kemenangan atas Madura United. Kami harus tetap kompak dan memberikan yang terbaik. Kami harus menghadapinya, bermain dengan cara yang terbaik. Kami harus menang, kata David Dasilva. Terkait persiapan, David Dasilva mengabarkan bahwa skuad Persib bakal mulai menggelar latihan. Namun, latihan yang diberikan adalah latihan ringan. Semua dilakukan agar fisik pemain kembali pulih setelah melangsungkan laga berat melawan Bali United. Sekarang saya beristirahat, besok, hari ini, berlatih dan melakukan recovery. Jadi memasuki periode akhir liga, kami harus memulihkan kondisi dengan lebih cepat dan siap untuk pertandingan. Jadi istirahat dengan bagus, tidur dengan nyaman, mengikuti apa kata pelatih, mengikuti instruksinya dan bermain bagus di pertandingan. Terpenting adalah mental, tuturnya. Persib mulai geber latihan untuk merebut juara di final championship series. Skuad Persib Bandung dijadwalkan akan segera memulai latihannya pada hari ini. Tinggal menghitung hari, Persib Bandung bakal memaksimalkan waktu persiapan jelang final championship series Liga 1 melawan Madura United. Kami harus tetap kompak dan memberikan yang terbaik. Kami harus menghadapinya, bermain dengan cara yang terbaik. Kami harus menang, ujar David. Sementara itu, Kapten Persib Bandung, Mark Klok mengajak rekan-rekannya untuk tetap fokus dan bekerja keras. Menurutnya, dukungan luar biasa Boboto menjadi tambahan energi untuk bisa memenangkan dua laga final, ada banyak kepercayaan diri dari pemain. Tapi, final adalah final. Final selalu jadi pertandingan yang berbeda. Jadi semoga kami bisa ambil hasil yang baik dan wujudkan mimpi kita semua, tandasnya. Terima kasih telah menonton!